Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 lagi ngapainnya jadi beli bohong-ngapain sama samurai sekarang sama tombol apa pusing kalau abang saran jangan main begituan karena abang udah capek duluan ya capek abang-adek abang gak stres juga untung ini artinya sudah habis banyak uangnya ya bayangin tahun 90 abang yang main mungkin Bang Paul belum main jadi juga abang udah main duluan jadi Bang Paul main begini istilahnya bambu-bambu petuk YouTube tahun berapa sih ya kan abang main lebih lama bukan abang sombong enggak ya cuman bukti-bukti abang ada jadi ini pun tidak asli bambunya asli tapi bukan petuknya yang untuk asli ini buatan jadi dibakar dibakar aku cukup ada ada sini ada pecah Oh hasilnya dia memanjangkan ya dibakar gini kayak ini ini gelang di gelang ini bambu buta buta-buta disebut bambu buta dia tidak lubang Oh nah ini akarnya akarnya pohon bambu akarnya pohon bambu kasih hati bisa buat penolak telur dan lain-lain asli 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 boleh saya pegang boleh ini akarnya akar namanya akan bambu buta dia asli ini ada bentuk asli ringan banget ternyata banget nih tuh teman-teman mungkin ada lagi bambu ambil di kamar abang suruh tete ambil ambil ini akarnya ya teman-teman mungkin udah diberbanki dipoles jadi biar sup ke depan coba biar gak gatau kan banyak dulu gitu kan jadi enak sih memakai ringan banget sebesar telapak tangan wanita dan ini juga banyak yang jual ada yang jual tapi khusus orang khusus aja ini hasilnya apa bang Insya Allah penolak telur kalau nolak telur dan kalau dia ada di ada bacanya untuk kekuatan juga gitu jadi ya kita gini ya Nah ini ada bambu lagi bambu buta bambu buta namanya ya di bambu buta ini tidak ada lubangnya tidak ada lubang itu dari alam seperti ini ya aslinya seperti ini kalau ini asli ini bukan asli bambu buta tapi bambu buta asli ada hasil juga ada lagi yang coklat coklat buah gitu jadi banyak macam gitu ya jadi kita bawa bambu itu ya kalau dulu yang secara spiritual yang abang tahu dan abang pelajari kalau bambu itu digabungkan dengan dengan satu batu namanya badar besi dia akan buat kekebalan kekuatan lalu berkembang-berkembanglah dicari bambu petuk itu untuk menjaga gudang yang ada apa untuk menjaga sarang burung walet jadi untuk menjaga sarang burung walet untuk menarik mendatangkan sarang burung walet burung walet itu sudah datang ya itu patarola ini gitu penarik ya penarik dan juga bisa buat yang dulu abang tahu itu berkekuatan kekuatan sebetulnya dia digabungkan dengan satu batu namanya badar besi jadikan satu sama keong muntet nah digabungkan jadi satu itu dibungkus dibawah itu bisa tes tembak bisa kalau yang asli yang jual banyak begitu ya jadi itu sebagian seperti itu yang abang tahu dan abang pelajari gini bang saya pengen tahu kalau khasiat bambu petuk asli dengan bambu buatan khasiatnya bagaimana mungkin jadi kalau asli dari alam begini kalau buatan begini gimana tembak ya jadi kalau dari alam ya kalau dia tahu bacaannya itu ada khasiatnya dan dari atau dia tidak ada bacaan dia taruh aja juga dia bermanfaat ada khasiatnya oke kalau isian isian ini diisi kekuatan lah kekuatan atau diisi dengan ayat Allah apa dengan hodam ada dua macam pengisian ada pengisian dengan hodam ada pengisian dengan ayat Allah ini diisi bisa diritualkan disikirkan dan lain-lain bisa-bisa saja gitu kayak orang namanya kebal ya bangu buta begini kita kita garisin ke tanah kita hantem dia jempol dia pakai golok boleh kita pakai ini aja atau dia kembal sandainya kan kembal tanpa pukul karena pernah dulu abang dipanggil sama salah satu polisi jadi apa apa penjahat kelas kakak ini dipukulnya mempan abang ambil ayah ini karena bacain pukulnya langsung wah bunan-bunan sakitan ya bang ya iya gitu jadi intinya kalau petok itu sendiri kan artinya kan ketemu ya bang ya jadi ruas ketemu ruas gitu ya kok bisa ya bang ada bambu ruas ketemu ruas itu kejadian alam itu gimana bang gampang jawabannya mudah sekali bahwa apapun yang Allah ciptakan di dunia ini ya pasti pasti ada manfaatnya kotoran aja kotoran aja jadi pupuk itu ciptaan Allah itu yang memang istilahnya ini ngalingin muka nih ya ngalingin muka jadi intilahnya itu aja manfaat apalagi bambu apa semua dan itu sudah Allah ciptakan ya kalau manusia hanya membuat tapi Allah maha pencipta begitu nah sekarang ini karena apa apa ini keras dulu itu yang nyari keras masih mencari pembeli banyak yang main nih akhirnya timbul lah bambu-bambu putut palsu yang asli ada sebenarnya kalau misalnya ada nih bang misalkan ada nih orang bambu petok itu misalnya ngambil dari masih tertanah ya di pohon kita ngajak sendiri itu ritualnya seperti apa nih bang? cara ngambilnya nggak setiapkan tuh bang gimana tuh caranya mungkin temen-temen pengen tahu jadi begini ada ilmu adat ada ilmu islam kalau abang nih dengan cara islam abang ambil aja bismillahirrahmanirrahim ya Allah ini tok udah pukul silahkan pakai golok selesai golok apa gergaji bang? gergaji boleh golok boleh terserah deh kalau abang mah silahkan gitu kan buat condol bukit-bukit lihat silahkan kalau pakai cara adat oh sesajen dulu ini dulu ini silahkan kapan-kapan pakai ini udah ya nggak kopi pet kopi maris kopi terserah kembang tujuh rupa ya mau buah-buahan ya buah-buahan kita makan aja dah tapi kalau abang yang ngambil ini bismillahirrahmanirrahim ya Allah ini atas izinmu tambah ketemu yang asli ini ini masih di pohon atas izinmu di domu ya Allah gergaji aja ya kalau nggak ada gergaji ya golok kan kalau ke hutang kan anaknya punya golok jangan bergaji itu katanya bang satu pohon panjang itu nggak boleh ada yang dibuang ya bang ya? nggak juga ya buktinya ini ada yang ada yang jual tuh tinggal rangka-rangkanya saya ini abang potong segini disangka orang asli gitu ya kalau abang potong segini nih atau abang potong segini nih jadi kalau harga bambu petuk asli itu sebenarnya nggak ada nominal ya bang ya? ya nggak ada nominal ya memang kalau dulu gitu sih murah ya kan 200 juta 300 juta tahun tahun 1991 200 juta itu bukan murah mahal cin hasilnya apa sih gitu kok sampai ratusan juta gitu loh kan tadi kan abang bilang kan Allah 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 memberikan Allah memberikan setiap ciptaan Allah ada manfaatnya kelebihannya tapi juga ada kekurangan asalkan orang itu tahu dan belajar oh harus belajar dulu yakin berani dan tegas kalau dia tahu itu kan begitu kalau taruh di rumah di gimana nih bang? posisi mana? di pajang atau di malam? kalau ini abang kalau samping tempat tidur untuk apa tuh bang? kalau ada maling abang tinggal ngambil aja sambing tempat tidur gampang eh nggak? kalau itu pakai golok kalau gitu kan kan gini kan gini kan gitu kan tinggal kita kain aja boleh deh pakai golok abang pakai ini aja golok juga ada sih di kamar ada bang katanya denger-denger kalau mau bu Petok itu asli kita ngeri katanya di atas pintu tuh bang biar apa tuh bang? narik rujut aja katanya bang jadi gini ya semua itu kan abang bilang ada ilmu adat ada ilmu islam ilmu adat sama ilmu islam tuh sampai akhir kiamat pun tidak akan pernah hilang ya tidak akan pernah hilang karena itu adat budaya namanya adat budaya ya kan ikan pakai janur kuning kalau islam ya nggak usah pakai janur kuning tapi sekarang pakai janur kuning kalau yang islam buat nama kan gitu ya bang Vivi dengan ini kan gitu kan jadi saya seperti itu nah lalu kalau tergantung bagaimana spiritualnya itu memberikan oh mau setelah di atas pintu eh silahkan aja tapi kalau yang dulu-dulu kalau dia buat kekebalan yang abang bilang tadi digabungkan dengan badar besi dengan keong buntet keong buntet juga udah banyak yang palsu ada nggak keong buntetnya? kalau aku mau lihat nih bentuknya kayak apa? keong buntetnya abang jual oh udah dua limas ribu cepet banget kalau aku iya karena keong buntet asli itu jarang gitu jadi keong buntet asli itu jarang banget tuh jadi yang isian aja oh yang isian kalau keong buntet yang berupa kayak kuningan kayak kayak batu atau fosil sebenarnya kan dia fosil oh iya fosil jadi digabungkan nah itu dikantongin deh gitu itu buat kekuatan kekebalan kalau dulu gak suka kembangan lagi sama spiritual spiritual oh bisa buat sarang burung walet cari wah gempar tuh tahun berapa tahun 90an tapi bang bangunin gini malah yang palsu kalau dulu cara ngetesnya gampang direbus aja direbus di air ntar copot 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 gampang banget membuktikan bahwa ini tuh pasis direbus di air bukan dimasukin gelas aja gitu kan disini taruh gelar air panas kita pengen lihat temen-temen pengen tahu ngetes di bangunan panasnya kan musikin musikin pendidih jadi direbus kayak rebus telur harus indomie oh ntar copot bukan pakai air biasa terusnya copot kayak kalau air biasa kan itu cara Paul abang gak tahu kalau cara Paul itu cara Paul cara abang gak beda jadi lain warung lain masakan lain guru lain ilmunya lain pelajaranya lain pelajar pula doanya kan gitu kejelasannya itu karena bang Paul itu kan bukan spiritual bukan sebuah natural bang Paul itu tester pembeli bangung buta bangung ketuk kan bukan bangung buta bangung ketuk kan gitu kan istilahnya ini beda bedanya dengan apa yang spiritual jalurnya atau supaya natural kan gitu jadi menurut abang nih karena aku mau taruhan nih bukan taruhan bahasanya apa ya ya tadi aku bilang lah gitu ya di dalam islam kalau taruhan kan jadi namanya judi ya kan gak boleh cuman kalau kamu mau istilahnya bahasa itu sebenernya jangan bilang taruhan bilangnya istilahnya gini kalau bahasa dulu tuh mediator dengan ini ya bukan juga gambling tapi untuk meyakinkan aja bahwa kebenaran sama-sama berani sama-sama dia berani beli kita berani menjamin barang kita asli dia berani ada buyer bukan gitu aja iya gitu ya bener kayak gitu loh jadi jadi intinya mau Vivi kencanamu itu mau maju terus ya kan maju terus ya kan ketemu dengan bang paul di next part berikutnya lah gitu kan ya pasti jadi sebelumnya kan jadi bikin perjanjian semuanya ya perjanjian tertulis gitu ya kalau enggak ya masuk penjara kita bikin panjang jadi jadi intinya intinya apa nanti ikut ngembingi saya apa ya pas adu mudah-mudahan habis bahasa keluar kota mesti tesnya harganya mahal 800 ribu tes swab waduh ribet setelah tes swab bang kalau abang misalnya ya mudah-mudahan sih bukan takut soal covid apa ininya karena abang juga ada obat covidnya kan gitu walaupun ini ya ini bukan iklan ya gitu adalah obatnya gitu kan jadi ya takut menjatuhkan nama pemerintah masalah vaksin kan ya abang gak mau keluarga aja dan murid-murid aja dong gitu boleh-boleh yang penting atur waktu diajak ya oke siap-siap sama vitamin diimbangi juga ya bang ya vitamin C nya jamu pon-pon apalah gitu jahe-jahe gitu kan gitu ya temen-temen ini jamu jaman cina jaman cina ya bagus itu ya pak ya temen-temen mungkin kalau pengen tau bagu betuk ya jadi mau di izol silahkan oke ini temen-temen bang bu petuk salah satu yang saya punya yang memang apa namanya dari sekian yang saya punya yang ini salah satunya gitu tapi nanti saat saya ketemu bang kalau yang rawan untuk yang kemarin itu bukan ini yang pastinya dia lebih besar gitu dan lebih banyak cabangnya gitu kan bukan seperti ini gitu ini hanya contoh salah satunya itu kalau temen-temen penasaran apa sih bang bu petuk gitu kan karena harganya juga yang ratusan juta bahkan sampai berani yang puluhan miliar ya bang ya oleh bang asli gitu kan cuma itu seperti ada politiknya ya bang ya jadi yang bener mata permainan jadi begitu ada bayar gak ada barang begitu ada barang gak ada bayar gitu terus ya bang ya jadi gak ketemu terus iya dan masing-masing punya peraturan punya aturan sendiri masing-masing jadi gak ketemu gak ketemu gitu apalagi gak bisa dianggap remeh juga karena perpustuhan uang disana tuh udah banyak ya bang ya puluhan ya mungkin ada yang ketipu juga kalian bang ya ya kan banyak gitu banyak sampai stres banyak main bambu petuk main samurai main uang dolar iya uang uang amanah iya uang amanah aduh jangan main begitu aneh ya tau gak tukang tipunya siapa ini orangnya dulu tahun 1991 tukang tipunya ini main artah karun uang satu kamar kita bikin ambil tukang tipunya ini salah satunya sekarang udah tobat udah sadar tukang tipunya jadi udah lah gak usah main bambu tukang tipunya kerja aja yang bener kerja ini jangan mendingan makan keideran daripada keju bohongan inget mendingan makan singkong beneran daripada keju bohongan cuman hayalan akhirnya gila betul ya sudah banyak banyak ya bukan lagi banyak di keluarga abang ada yang hampir gila gara-gara main bambu petukunya coba sampai beribut sama abang adik abang adik kandung abang tuh udah ngalamin sendiri udah ngalamin sendiri ngalamin abang juga ngalamin tuh hampir mau ribut sama orang ya kan karena kita datang ke kampung orang keberbos ke Tegal ke Surabaya kok ini kemana gak taunya pembelinya gara-gara ada aduh capek deh obar sepukul di oper sana ada sampai temen abang ya temen dekat lagi sampai meninggal gara-gara main 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 samurai main atau karun main bambu petuk sampai meninggal di Surabaya meninggal jadi dari Jakarta tinggal tinggal di Jakarta bawa mobil dia ke Surabaya sampai di sana di oper sana oper sini oper sana akhirnya duit habis sampai mobil digadein akhirnya disalam makan meninggal di mobil stress pikiran bener-bener gue kesian pokoknya udah ya saudaraku semua jangan main hayal-hayalan yang ini nano-nano-nano macem-macem saya berani taruhan berani tanggung jawab saya itu semua masih permainan dan bohong itu aja jadi jadi istilahnya kamera di lima ada barangnya ada tapi gak bisa dijual kalau mau dihibahkan aja langsung buat TV ya simpan udah udah abang 2008 kan ini tester sampai sekarang ini masih abang cari buat Singapura Malaysia tapi jebol semua karena kita gak ada ilmu kan kita gak ada ilmu jangan di abang kuatan sama bos sekali doang gak punya putus kan abang malu ya kan ada yang ngajak kerjasama bang kerjasama aja bang kita biar dapat duit pale lo udah mati ya kerjasama nama gue ntar pas ditest sama bos bos juga punya ilmu punya tester lagi iya kan disini kuat sama abang oke lah kita kerjasama bohongin sampai Malaysia terus putus gimana nama abang gimana bang gak mau abang nipu orang begitu iya penggadiri nama baik abang nama baik dari nama baik sekarang kan gak mau cuma duit begitu doang jadi kesimpulannya gini bang kesimpulannya adalah menurut saya nih menurut saya bang barang-barang alami yang sifatnya khasiatnya tinggi itu menurut saya itu jodoh-jodohan ya bang ya gak bisa diperjual belikan kalau memang jodohnya saya ada yang bisa diperjual belikan ya ada juga yang dikasih beli juga bisa beli juga bisa kayak gini aja ya bang abang bayarin ya yaudah abang-abang kita selesai bisa cuman kan yang ribet kan mediatornya nih bohongin bohongin jadi begini-begini harus beginilah harus taruh duit dulu lah harus ginian rule-nya repot jadi banyakan mediatornya ribet kadang-kadang posnya mah diem-diem aja yang penting uang tuh udah berputar juga buat ngamen-ngamen ya kan mau ngeliat barang di sana duit ya kasih mau ngeliat barang di Surabaya mau ngeliat barang di Jogja mau ngeliat barang di Bekasi mau ngeliat barang di Kalimantan duit akhirnya barang-barang ada ga pulang-pulang duit abis 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 jadi hati-hati lah untuk pemisahan ini sekarang ini lagi marak samurai aduh macam-macam dah samurai asli kan setau saya tuh udah di Jepang yang bener-bener sampai yang potong-kepotong apa aja orang Jepang sendiri ga ngakuin punya adi yang ada di situ ga ngakuin ga ngakuin ga ngakuin kalo mau kamu jual sama saya jangan jual taruh aja di museum saya kalo memang itu punya saya gitu ya katanya di Indonesia kalo dia masuk Indonesia tuh ada yang asli ada yang asli ada yang pake remote hati-hati kayak remote di dalam untuk remote nah pakunya 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 ini direndam dulu pake bahan kibia ancak pint terus begini doang dia putus ga usah pake ini pake samurai pake gigi putus disulap linggis juga gitu bang linggis kena cairan dulu ada yang asli kata murid abang waktu itu kumpul dengan ada sebagian orang lah ya orang pangkat lah orang pangkat itu yang dia coba waktu itu dengan kereta api besi kereta api digitin doang tuh angus langsung dan itu kita mesti pake tutup karena bahan kimianya itu bahaya dari samurai itu bahaya banget makanya mesti tutup terus samurai itu itu besi kereta api tinggal itu putus putus baru udah kena cairan dulu itu yang asli ya tapi bukan buatan Jepang bukan Jepang kan kalau buatan Amerika tuh Hongkong tuh Cina kemana gak tau udah karena gak pernah terjadi keberhasilan gitu itu memang pernah permainan orang orang itu kayak kadal toke iya tapi capek sama sama capeknya hasilnya kajak habis duit doang semangat sih udah 45 ya bang tapi gak ada hasil ya abang toke ada yang bener-bener berani kalau mau dateng beli ada berapa kilo berapa kilo enggak toke itu panjang panjang 45 45 45 baru jadi duit berwarna merah atau apa gitu aduh abang toke itu apa ya dulu abang tester toke juga nih juga di Malaysia orangnya datang padahal pembelinya orang sus juga bos tuh memori oke ini kan tuh surat kuasa surat pernyataan dan surat tugas untuk mencari toke dari Malaysia ya Malaysia Malaysia oh ini ini cuman ini 45 cm harga 500 miliar nah capek abang ah harga 500 miliar iya cuman agak tidak ada ini bohong pembelinya ini bohong oh lagi itu toke bisa segitu mahal ya bisa kalau ada ini aku denger-dengar katanya toke kenapa modal katanya ini bang buat obat obat sama kayak bantuan ada apa ya yang bisa apalah ya kayak bom Wirozima kayak gitu katanya gak tau sih ada satu ini apa hatinya itu hatinya itu itu bisa buat obat hatinya barah hati kecil ya obat apa gitu ya obat apa gitu ya kasihan banget ada apa lagi oke udah itu aja ya sementara bang udah terkupas semuanya sudah tuntas semua oke teman-teman makasih banyak ya kan ini bambu petuk bambu petuk yang tadi sebenarnya mau tester cuma kan memang kondisinya harus dia kondisi mendidih ya bang harus direbus harus direbus seperti merebus telur baru dia terpecah gitu baru dia terpecah terbelah terbelah jadi dua dia akan terbelah sendiri kalau memang palsu itu cara membuktikan palsu atau tidaknya dengan cara direbus seperti merebus telur sampai dia terpecah sendiri begitu tapi ini belum sempat nih ya kan oke teman-teman makasih banyak sudah ngikutin keseharian Vivi kencanamu jangan lupa like subscribe dan komen di bawah ini sampai ketemu lagi ya jangan lupa kelembatin ya jangan lupa subscribe dan like di youtube bang haji ridwan channel koboy ya mudah-mudahan jadi berkah sukses semuanya ya ya bener-bener juga bimbi kencana ungu yang mudahan panjang umur sehat dan berkah dan bahagia dunia dan hal-hal-hal ya terima kasih terima kasih netizen dari Vivi kencana ungu semoga saudaraku netizen memberikan kesehatan keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sampai jumpa lagi jangan lupa like subscribe like dan subscribe ya share banyak-banyaknya semoga berkah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih